Intro Saat ini munculnya Raja Iblis menyebabkan Long Hao Chen menjadi benar-benar marah Seolah-olah dia mengingat kejadian atas hilangnya keempat indera dari Chayor Menghadapi Raja Iblis langkah ketujuh, dia bahkan tidak mundur sama sekali Setelah mengalirkan energi spiritual ke dalam dua pedangnya, Long Hao Chen melepaskan dua serangan Asura pada saat bersamaan Kekuatan penindas yang parah menyebabkan Raja Iblis tidak bisa melarikan diri tidak peduli bagaimana dia mencoba Saat ini api merah gelap menyinari tangannya, mengeluarkan semua kekuatannya untuk mencoba menahan serangan ini Namun tanpa diduga, lengannya yang membawa api merah itu segera terpotong oleh serangan Asura Dan setelah melewati tangannya, serangan ini menablak tubuhnya dengan keras Seketika meledak dengan ledakan yang sangat keras Setelah serangan ini, kedua tangan Raja Iblis benar-benar hancur Bukan hanya itu, tubuhnya juga hancur berkeping-keping Jelas, Raja Iblis sudah terbunuh Dengan kematian Raja Iblis, para tentara yang bertarung segera berhenti sejenak Mereka benar-benar tidak percaya Raja Iblis dari langkah ketujuh bahkan mati dalam satu serangan Mungkin jika Long Ho Chen menggunakan pedang roh suci untuk melepaskan serangan Asura Itu tidak akan langsung membunuh Raja Iblis ini Tetapi saat ini, dia menggunakan pedang teratai cahaya biru dan juga pedang yang baru saja dia beli Itu berada di tingkat mulia Dari sinilah, perbedaan tingkat senjata dapat terlihat dengan jelas Dalam keadaan perang yang berkembang pesat ini Bukan hanya pasukan pemburu Iblis yang bergabung dalam medan perang Balaban tuang yang terdiri dari 5 ribu orang juga datang bergabung dalam pertempuran Setelah maju lebih dalam Kelompok Long Ho Chen segera disambut oleh serangan balik dari infansi Iblis Kematian Raja Iblis telah sangat mengintimidasi pasukan Iblis Tetapi pada saat yang sama, pasukan mereka mulai melihat kelompok Long Ho Chen sebagai lawan yang berbahaya Beberapa ahli dari langkah ke-6 dan ke-7 menuju ke arah mereka siap menghadapi kelompok Long Ho Chen Kota selatan sangat besar Dan karena invasi Iblis, medan perang meliputi seluruh area Posisi Long Ho Chen berada di area tengah kota Segera pasukan sekutu mereka mungkin akan memperhatikannya Tentu saja, mengingat tekanan besar yang dia hadapi saat ini Long Ho Chen tidak tahu bahwa sekutu mereka dipindahkan sejauh ini Di bawah tekanan yang sangat banyak Potensinya diperas satu demi satu Tetapi konsumsi energi spiritualnya juga sangat besar Situasi mereka harus segera berubah menjadi lebih baik Atau energi spiritualnya akan benar-benar habis cepat atau lambat Haruskah kita mundur? Jika mereka mundur, tekanan pada mereka akan diringankan Tetapi jika mereka mundur begitu saja Bukankah itu akan membuat semua perjuangan masa lalu mereka tidak akan berarti? Tekanan pada sekutu mereka akan meningkat lagi Jika saja pasukan musuh lebih sedikit jumlahnya Ini akan menjadi yang terbaik Tepat pada saat itu Bantuan segera datang Itu dari pasukan pemburu iblis kelas 8 Long Ho Chen juga melihat saudara kelima ada di sana Dengan bala bantuan ini Tekanan pada pasukan Long Ho Chen telah berkurang Bantuan datang tepat pada waktunya Pasukan tidak dalam keadaan yang terlalu buruk Baru saja mereka menerima bala bantuan mereka Mereka memiliki dukungan yang kuat Dipimpin oleh lusinan pasukan pemburu iblis Serta pasukan bala bantuan dari 5.000 pejuang aliansi Aliansi kuil dengan berani berjalan di jalanan Meluncurkan serangan balik terhadap infansi iblis Tetapi pada saat itu Long Ho Chen merasakan panas yang membakar dadanya Itu datang dari Leon Tin Abadi Ya, Leon Tin Abadi Dari awal Long Ho Chen tiba di medan perang Ratusan jiwa yang telah mati dalam medan perang Diserap ke dalam Leon Tin Abadi Rasa panas ini sangat mengganggu Long Ho Chen dalam pertempuran Tetapi saat ini Long Ho Chen tidak punya pilihan Dia hanya bisa menahan rasa sakit itu sendiri Serangan balik itu sangat meningkatkan moral para prajurit dari pihak aliansi kuil Dipimpin oleh pasukan bala bantuan Mereka segera menekan kekuatan iblis yang terletak di dalam kota selatan Dan perlahan-lahan mendorong ke depan Memulihkan wilayah mereka yang telah hilang Tepat pada saat itu Sebuah cahaya hitam turun dari langit Dan menghantam pasukan yang menyerang balik dari aliansi kuil dengan ledakan keras Seorang pria tampan muncul entah dari mana Di tengah medan pertempuran Itu benar Penampilannya persis sama dengan manusia Satu-satunya perbedaan adalah sepasang matanya berwarna ungu Dengan dibalut pakaian hitam yang tambak mewah Dengan banyak simbol ungu tua di atasnya Dengan ayunan tangannya Dua bola hitam segera terbentuk Itu ditembakkan mengarah tepat pada kerumunan pasukan aliansi kuil Kelompok Long Hao Chen kebetulan berada di sana juga Sehingga dia juga menjadi target bola hitam yang sedang melesat Mengangkat perisainya dan menggunakan perisai suci Long Hao Chen mencoba untuk menghentikan ledakan bola hitam ini Namun pemuda berpakaian hitam ini terlalu kuat Bola berwarna hitam hampir membuat Long Hao Chen terbang Bahkan perisai suci saat ini terlihat sangat rusak Kekuatan macam apa itu? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan Terburu-buru untuk masuk ke dalam formasi Dan sejumlah besar mantra pertahanan menutupi Long Hao Chen Long Hao Chen segera mengenali pemuda ini Dari tampilannya seharusnya dia dari klan Iblis Bulan Selain itu dia harus berada di langkah ke-8 Di medan perang Ini adalah pertama kalinya Kelompok Long Hao Chen menghadapi musuh di langkah ke-8 Pemuda dari klan Bulan memandang mereka dengan penuh penghinaan Dia hanya tinggal di tempat yang sama Tidak bergerak hanya menyerang mereka dengan bola ungu hitamnya Terus-menerus menuai nyawa manusia Banyak serangan sihir manusia diluncurkan terhadapnya Tetapi itu semua diblokir oleh perisai pertahanan sederhana yang dia lepaskan Dengan mudah membuatnya menjadi tidak berguna Dalam beberapa waktu Dia sudah membantai hampir seratus manusia Long Hao Chen saat ini tiba-tiba berbalik Melihat ke arah rekan-rekannya Semua orang menetapnya dengan tegas dan sangat tegas Han Yu Apa 10 standar seorang ksatria? Long Hao Chen tiba-tiba berteriak dengan keras Di depannya Han Yu segera menjawab dengan keras tanpa ragu-ragu Setelah Han Yu menjawab Long Hao Chen berteriak sekali lagi Semuanya ikuti aku Mengatakan ini Dia membawa ekspresi dengan penuh tekat Mendekati iblis bulan dari langkah ke-8 ini Ketika Long Hao Chen mengambil langkah maju ke depan Semua anggota di belakangnya termasuk cair yang ada di punggungnya Dari lubuk hati mereka Mereka merasa bahwa Long Hao Chen adalah seorang ksatria sejati Pada saat itu Long Hao Chen tidak memiliki kehormatan dalam pikirannya Tidak ada manfaat Tetapi hanya berpikir untuk melakukan yang terbaik Untuk menahan serangan iblis bulan Ini bukan tentang menghadapi kesulitan Tetapi murni menghadapi kematian tanpa rasa takut Dengan setiap langkah yang dia ambil Aura dari Long Hao Chen menjadi lebih mengesankan Cahaya kemasan yang pekat terus mengalir keluar dari tubuhnya Dan pada saat ini Dada Long Hao Chen seperti terbakar hingga batasnya Sementara Perasaan panas membara Segera menyebar ke seluruh tubuhnya Di dadanya Tung Kuro Suci sepertinya menghilang Bersama dengan Leon Tin Abadi Sebaliknya efek lubang hitam yang melonjak dengan liar Di semua elemen cahaya di sekitarnya terwujud Energi ilahi mengalir keluar dari tubuh Long Hao Chen Dan sepasang sayap emas terbuka dari punggungnya Itu dia yang merupakan simbol dari kesatria dari langkah ke-6 Benar sekali Long Hao Chen menerobos pada saat kritis ini Dia berhasil melewati hambatan pada langkah ke-6 Dengan tekat yang ada dalam dirinya tumbuh sampai ke puncak Memilih untuk menghadapi tekanan besar oleh iblis bulan dari langkah ke-8 Energi spiritual di tubuhnya meledak saat ini Akhirnya menembus hambatan langkah ke-6 Mata Long Hao Chen berkilau cemerlang Dan rambut hitamnya juga menjadi berwarna kemasan Saat ini Dia memberikan sensasi yang unik Seolah-olah selama dia masih ada Semua kegelapan akan menyebar dari daerah tersebut Di sisi lain Iblis bulan segera merasakan kehadiran Long Hao Chen Tanpa sadar dia berbalik Ketika dia melihat sayap emas yang intens di punggung Long Hao Chen Wajahnya segera dipenuhi dengan ekspresi kebencian Dengan mendengus dingin Dia menuju ke arah Long Hao Chen Dan mengarahkan pukulan ke udara Segera meluncurkan gelombang cahaya hitam pada Long Hao Chen Saat ini Long Hao Chen tidak menghindarinya Dengan terobosan ini Dia merasa seolah-olah dia dipenuhi dengan energi spiritual yang tak terbatas Menyambut serangan ini Dengan dua pedang dia melepaskan serangan Asura Sebuah iluminasi berwarna emas segera menyebar di udara Itu mengguncang seluruh medan perang Gelombang cahaya hitam ini Langsung diiris menjadi dua di depan serangan Asura Dan itu menghasilkan ledakan yang sangat hebat Saat ini Iblis Bulan menatap Long Hao Chen dengan sangat terkejut Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia hanya menghadapi seorang kesatria manusia pada langkah ke-6 Itu hanya pada langkah ke-6 Bagaimana dia bisa menghadapi serangannya dengan begitu mudah Sedangkan di sisi lain Pusat kekuatan aliansi di sekitarnya yang sedang dikalahkan saat ini bersorak dengan keras Mereka penuh dengan kegembiraan Kedatangan Iblis Bulan di langkah ke-8 merupakan bencana bagi mereka Tetapi selama masa krisis ini Seorang kesatria melepaskan sayap spiritual muncul di medan pertempuran Di sisi lain, Iblis Bulan dipenuhi dengan pandangan dingin Tubuhnya tiba-tiba berkedip Muncul seperti petir ungu di udara Tanpa sadar dia tiba tepat di depan Long Hao Chen Masih tanpa senjata apapun Tinjunya langsung mengarah ke arah dada Long Hao Chen Membungkuk ke depan dan menggunakan obstruksi ilahi Long Hao Chen tiba-tiba melangkah maju Sementara sayap spiritual di punggungnya meningkat dalam kecerahan Dalam ledakan yang keras Long Hao Chen masih didorong mundur Bahkan dia hampir tidak bisa berdiri dengan tegak Dengan kekuatan absolut yang dihasilkan dari seorang kultivasi langkah ke-8 Celah yang ada masihlah sangat besar Pada saat yang sama, tubuh Long Hao Chen didorong ke belakang Di tangannya, pedang teratai cahaya biru dengan cepat menggambar simbol di udara Dan segudang pancarannya berhasil memperlambat kecepatan iblis bulan Selanjutnya, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi Api kemasan yang bersinar tiba-tiba meledak dari tubuh Long Hao Chen Diisi dengan cahaya intens yang bahkan cukup untuk membuat iblis bulan terlihat sangat lamban Ini karena elemen cahaya yang dia lepaskan jauh lebih kuat daripada elemen kegelapan dari iblis bulan Api tidak hanya meledak dari tubuh Long Hao Chen saja Tetapi api berwarna berbeda meletus dari tubuh enam rakannya Tubuh Cai Er menyala dalam api abu-abu Lin Xin dalam api merah Sima Xian dan Hanyu dalam api emas Wang Yuan Yuan dalam api perak Dan Cheng Jinger dalam api putih yang transparan Seolah-olah mereka didorong ke arah satu target Enam api yang berbeda langsung bergabung bersama Itu semua memasuki tubuh Long Hao Chen Pemandangan ini membuat iblis bulan pada langkah ke-8 secara tak sadar mundur selangkah Dia tampak bingung saat melihat Long Hao Chen yang seluruhnya menjadi emas Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa aku merasakan ancaman darinya? Dan terlebih lagi itu sangat kuat Pernyataan ini terlintas di dalam benak iblis bulan Menghadapi iblis bulan pada langkah ke-8 Long Hao Chen saat ini tidak hanya mendapatkan dorongan dari pil peningkatan spiritual gabungan Tetapi dia juga menyatu dengan Hao Ye Dengan semua gabungan kekuatan ini Dia sebanding dengan puncak langkah ke-7 Sosoknya yang mempesona muncul di depan iblis bulan di saat berikutnya Kemudian pedang teratai cahaya biru berubah menjadi segudang cahaya dan air Sedangkan pedang lainnya berubah menjadi merah berkilauan Mengandung sinar matahari yang sangat terkonsentrasi Dua pedang yang berbeda melepaskan kilat penghapusan iblis secara bersamaan Itu pecah dengan suara yang keras Di sisi lain menghadapi serangan balik dari Long Hao Chen Iblis bulan tidak berani bertindak sembarangan Kedua tangannya mengeluarkan simbol berwarna ungu Berbentuk dinding ungu untuk memblokir serangan tersebut Namun saat serangan Long Hao Chen menabrak dinding pertahanan Iblis bulan menyadari lubang kecil telah muncul pada pertahanannya Serangan itu mengenai tubuhnya dengan tajam dan terasa seperti serangkaian sengatan Kamu benar-benar ingin mati Setelah terkena serangan tersebut Iblis bulan menjadi sangat marah Dengan menyatukan kedua telabak tangannya Bulan ungu naik di punggungnya Sedangkan dinding di depannya tiba-tiba memanjang menabrak pada Long Hao Chen Namun Long Hao Chen tidak tinggal diam Segera tubuhnya dengan cepat berputar Dengan pedang teratai cahaya biru meluncur ke depan seperti sambaran petir Dua teriakan naga bergema di udara Mereka berputar dan memidik ke arah Iblis bulan Di sisi lain, bulan ungu di belakang Iblis bulan memiliki penampilan yang luar biasa Ia bahkan mampu secara paksa memotong dua naga ini Dengan kilatan cahaya bulan yang sangat pekat Tetapi naga yang dipotong tidak menghilang Itu masuk ke dalam tubuhnya Menyebabkan Iblis bulan mengeluarkan jeritan menyedihkan Ini adalah efek merusak dari elemen cahaya terhadap elemen kegelapan Tidak hanya memiliki kekuatan ofensif yang sangat tangguh Tetapi juga membawa kemampuan yang sangat membatasi Bahkan lawan yang kuat seperti Iblis bulan di langkah ke delapan Tidak dapat menahannya Kesempatan yang datang begitu tiba-tiba Bagaimana Long Hao Chen bisa membiarkannya lewat begitu saja Dengan kedua tangannya Pedang cerah terangkat tinggi di atas kepalanya Energi spiritual lemas yang terkonsentrasi dengan cepat Menghasilkan distorsi besar-besaran di udara Long Hao Chen benar-benar habis-habisan Setelah melancarkan serangan terakhir ini Dia akan kehilangan semua kemampuan bertarung Namun meski begitu Dia sama sekali tidak ragu-ragu Bahkan jika dia mati di sini Dia harus meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh ini Long Hao Chen mulai bergerak Pedang cerah membawa semua pancaran cahaya di sekitarnya berkumpul pada serangan ini Itu menciptakan gelombang emas di udara yang menghasilkan gaya tarik yang sangat kuat Itu bahkan menarik mayat di tanah Menyerap semuanya ke dalam celah hitam yang sangat pekat Serangan tajam Ini adalah serangan tajam yang tak tertandingi Semua orang di sekitar bisa merasakan teror yang dihasilkan oleh serangan tajam ini Memberikan perasaan yang benar-benar mengerikan Seolah-olah tidak ada di dunia ini yang dapat memblokirnya Tentu saja iblis bulan tidak akan hanya menunggu untuk kematian Cahaya ungu gelap muncul dan secara mengejutkan dia meraih bulan di belakangnya Saat berikutnya tanpa tabrakan Tapi hanya suara yang aneh ruang yang hancur tiba-tiba berhenti Long Hao Chen serta iblis bulan sepertinya membeku untuk saat ini Namun ekspresi di wajah iblis bulan menjadi sangat pucat Darah ungu sepertinya keluar dari semua celah kepalanya Dan wajah yang sangat tampan itu langsung menjadi menyeramkan Secara perlahan retakan muncul pada bulan yang terbuat dari energi Retakan itu meluas yang akhirnya meledak di udara dengan ledakan terakhir Dengan ledakan tersebut Pedang cerah telah menembus pundaknya dalam-dalam Dan luka besar di dada kanannya hampir membelah tubuhnya menjadi dua Dari sana sejumlah besar darah hitam mengalir dengan deras Jika dia manusia Dia pasti sudah mati karena luka yang begitu serius Meskipun tubuhnya masih dalam kondisi yang sangat lemah Ekspresi Long Hao Chen tidak goyah sama sekali Di sisi lain Iblis bulan masih tidak ingin menyerah Dengan luka yang sangat parah Dia bergegas menyerang ke arah Long Hao Chen Pada saat ini Iblis bulan tidak memikirkan untuk kembali hidup-hidup Dia mengerahkan sedikit kekuatan terakhirnya Tiba-tiba Hao Ye melompat dari dalam tubuh Long Hao Chen Tepat memblokir serangan Iblis bulan Saat berikutnya Hao Ye terpental sebelum jatuh ke tanah Dengan jejak luka di tubuhnya yang bisa dilihat dengan jelas Namun Iblis bulan tidak berhenti di situ Setelah menyingkirkan Hao Ye Dia kembali maju ke depan dengan tinjunya Mengarah ke dada Long Hao Chen Dengan kondisi yang sangat lemah Long Hao Chen benar-benar tidak dapat melakukan pertahanan apapun Dia hanya mengandalkan armor besi pada tubuhnya Untuk menahan serangan tersebut Hanya itu saja Bagaimana Long Hao Chen bisa menanggung serangan yang begitu mengerikan Pada saat serangan itu tepat mengenai dada Long Hao Chen Pancaran cahaya keluar dari dadanya Dan Iblis bulan di depannya langsung dikirim terbang oleh cahaya keemasan tersebut Apa itu ala tilahi? Iblis bulan berteriak dengan kejutan Sayap hitam tiba-tiba terangkat Dia dengan panik mencoba untuk melarikan diri Semua ini terjadi terlalu cepat Dan pada saat Iblis bulan sudah pergi Semua anggota pasukan Long Hao Chen tiba-tiba berlari ke depan Sedangkan Long Hao Chen sudah bernapas dengan susah payah menjatuhkan dirinya pada Hau Ye Sesaat sebelum dia kehilangan kesadaran Suara yang mengesankan bisa terdengar Siapa yang berani menyakiti muridku? Ya, itu suara elus Saat ini perasaan panas membara di dada Long Hao Chen kembali terasa Dan jiwa orang mati berkumpul di Leontina Badi dengan sangat cepat Cai Er adalah orang pertama yang tiba di sisi Long Hao Chen Setelah meraih tangannya Kulit pucatnya sedikit demi sedikit berkurang Saat ini Cai Er hanya memeluk Long Hao Chen dalam pangkuannya Setelah semua orang mengepung Long Hao Chen Mereka tidak lagi diserang oleh Iblis Long Hao Chen berhasil menekan dan sangat melukai Iblis bulan dari langkah ke delapan Dan dengan demikian menciptakan situasi yang menguntungkan untuk pelanggaran mereka Pada saat yang sama, bala bantuan dari kota selatan telah meluncurkan serangan balik yang kuat Situasi saat ini berbeda Karena sisi Iblis akhirnya mulai mundur Meskipun tidak ada satupun dari 12 Dewa Iblis yang mati selama pertempuran Saat ini Long Hao Chen masih belum sadar Tetapi dia samar-samar merasakan sensasi terbakar di dadanya Namun sensasi terbakar ini tidak terasa sakit lagi Melainkan itu menjadi sangat nyaman Semua anggota saat ini membentuk cincin pertahanan di sekitar Long Hao Chen Tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun Dan kecuali Cai Erdi sisinya dan juga Luksi Yang melakukan sihir penyembuhan padanya tanpa jeda Yang lain semua terlihat dipenuhi dengan tekat yang kuat Tindakan Long Hao Chen telah membakar hati rekan-rekannya Tidak ada dari mereka yang takut mati Dan semua memiliki tekat yang sama seperti Long Hao Chen Banyaknya cahaya yang menerangi langit secara bertahap mereduk Dan serangan Iblis akhirnya didorong dari kota selatan Pusat kekuatan dari aliansi kuil kembali dari langit satu demi satu Dan yang selamat dikirim untuk akhirnya membereskan kekacauan di bawah Setelah itu tentara biasa dari enam kuil besar kembali Tetapi mereka dengan cepat bergabung dengan pasukan Long Hao Chen Lebih dari seribu orang sudah mengelilingi Long Hao Chen dan juga Cai Er Di medan perang Jika melihat seseorang menyelamatkan rekan seperjuangannya Adalah kejadian yang sering terjadi Tetapi bagaimana dengan seseorang yang menyelamatkan ratusan Atau bahkan ribuan rekan seperjuangan di medan perang Jika itu adalah ahli dari ke-8 atau ke-9 yang menghadapi Iblis Bulan Ini tidak akan menyebabkan keributan seperti itu Langkah ke-6 melawan langkah ke-8 Situasi macam apa itu? Tetapi Long Hao Chen masih memilih untuk menghadapinya Mengabaikan segalanya untuk menghadapi Iblis Bulan dari langkah ke-8 Seorang tentara tiba-tiba berteriak dengan marah Dia adalah seorang pahlawan Hormatilah pahlawan kita Setelah mengatakan ini Dia melepaskan helmnya Dan berjalan ke arah Long Hao Chen Memberi hormat dengan hormat kesatria Semua prajurit yang berhasil kembali hidup-hidup Termasuk bahkan yang cacat Mengikuti tentara ini Dan masing-masing dari mereka memberi hormat terhadap Long Hao Chen Adegan ini sangat mengejutkan Tidak hanya tentara yang memberikan penghormatan Tetapi juga berbagai pasukan pembur iblis Termasuk beberapa pasukan pembur iblis kelas komandan yang bergegas kembali Beberapa saat kemudian Sosok emas tiba-tiba muncul entah dari mana dengan ledakan yang keras Dia mengenakan baju besi emas gelap Dan pada saat dia mencapai tanah Semua orang segera membungkuk pada sosok tersebut Minggir kalian semua Sosok emas ini berteriak Dan justru itu adalah kepala kesatria suci Han Kian Han Kian buru-buru melangkah maju Dan tiba di depan Long Hao Chen Melihat kesatria muda ini tak sadarkan diri Dia segera memasang tampang serius Seketika berbalik Dia menampar wajah Han Yu dengan keras Menyebabkan dia tersandung kembali dari keterkejutan Bagaimana kamu melindungi tuanmu Sebagai seorang kesatria pengawal Kenapa bukan kamu yang jatuh saat ini Han Kian meneriakan kata-kata ini dengan penuh kemarahan Sebelum buru-buru memeriksa kondisi Long Hao Chen Sesaat kemudian Ekspresi wajah Han Kian meredah Sebelum menjadi sangat aneh Suara Han Kian terdengar sekali lagi Disini aku adalah ketua aliansi Han Kian Kalian masing-masing harus kembali dan beristirahat Nyawa kesatria muda ini tidak dalam bahaya Dia pasti akan pulih kembali Mendengar itu Tentara yang tampaknya memiliki peringkat tertinggi Di antara semua orang yang hadir melangkah maju Dia berlutut di depan Han Kian Lalu berbicara dengan suara yang keras Kepala kesatria suci yang terhormat Beritahu kami siapa nama anak kecil ini Mendengar itu Han Kian segera memandang semua orang Memahami pikiran mereka Han Kian menganggu Kemudian dia menjawab dengan keras Anak kecil ini Namanya Long Ho Chen Ingat namanya Sebagai kepala aliansi Dia merupakan jenis kesatria yang aku hormati Setelah mendengar ini Semua orang segera bersorak Meneriakan nama Long Ho Chen berkali-kali Yang bergema dari segala arah Long Ho Chen adalah pahlawan Sampai disini dulu episode kali ini Tetap tunggu episode selanjutnya Bang Sin pamit undur diri Dan sampai jumpa